Intro Hai hai penggemar film Jepang, silahkan rapatkan barisan dan fokuskan pikiran. Karena saat ini, Mimin akan berbagi informasi sederet film Jepang yang tentunya sangat recommended untuk ditonton. Di tahun ini, industri perfilman Jepang sedang sangat produktif. Banyak film yang rilis di tahun ini dan film-film tersebut terdiri dari berbagai genre dan cerita. Seolah ingin membuktikan bahwa para sinias Jepang juga tak pernah kehabisan ide atau imajinasi untuk mengeksekusi cerita yang sudah ada. Film Jepang memang punya nyawanya sendiri, seperti dari teknik pengambilan gambar, pencahayaan hingga kecepatan film dan alur ceritanya. Saat kita melihat di awal film, pasti seperti ada sesuatu yang berbeda dan menjadi ciri khas film-film Jepang. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah 12 film Jepang terbaik tahun 2022 berdasarkan peratingan IMDB versi UBR Entertainment. 12. Motherhood dengan rating 5,8 Setelah sukses membintangi film Jepang terbitan Happy Night Phantom Studios, yakni My Broken Mariko, Mei Nganu kembali terpilih untuk berperan sebagai main role dalam film berjudul Motherhood. Film ini rilis pada 23 November lalu, menceritakan hubungan antara ibu dan anak yang sangat buruk antara Sayaka dan Rumiko. Sayaka adalah sosok anak yang mendambakan kasih sayang seorang ibu, tapi tak pernah mendapatkannya dari Rumiko. Tapi di depan orang lain atau di tempat umum, Rumiko bersikap seperti ibu yang penuh cinta kasih pada Sayaka, padahal semua itu hanyalah kepalsuan. Film ini merupakan salah satu film adaptasi karya penulis terkenal Kanae Minato selain Convention dan The Murder of Snow White. Selain jadi ajang comeback Mei Nganu dan Erika Toda, Motherhood atau yang berjudul lain Maternal Instinct juga mendapuk beberapa aktor dan aktris lain. Mulai dari Masaki Miura, Maudaichi hingga Yuri Nakamura. 11. Love Like The Falling Petals dengan rating 6,4 Di bintangnya Kento Nakajima Honoka Matsumoto dan Kento Nagayama, Love Like The Falling Petals bercerita tentang seorang pemuda yang sedang merintis karirnya sebagai fotografer, di mana kemudian ia jatuh cinta dengan seorang penata rambut. Dari situlah kisah keduanya dimulai yang ternyata membuat kisah cinta mereka penuh dengan lika-liku dan perjuangan. Film ini diadaptasi dari novel berjudul Sakura no Yowna, Boku no Koibito, karya Keisuke Uyama. Bergenre drama romansi yang mellow, pada awal filmnya tidak ada sama sekali kesedihan yang ditampilkan, bahkan tonnya ceria dan menyenangkan. Tapi siapa sangka film karya sutradara Fukugawa Yoshihiro ini cukup menguras air mata penontonnya. 10. Yamabuki Dengan Rating 6,5 Yamabuki merupakan sebuah film tentang mimpi yang hilang. Kehilangan orang yang dicintai juga kerinduan akan rumah dan mencari tempat di dunia ini. Dengan nuansa sepi yang sangat kuat dan setting tempat di daerah Maniwa, wilayah pegunungan Chugoku, film ini membuat penontonnya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Yamabuki. Film bergenre drama ini merupakan besutan sutradara Jui Shiro Yamashaki yang sukses dengan film pertamanya, The Sound of Light to Rotterdam yang rilis 11 tahun lalu. Film-filmnya memang lebih kegelap dan suram, cukup menghadirkan rasa sunyi pada penontonnya. Film yang membuki sendiri telah menembus beberapa nominasi penghargaan, yakni kategori Best International Feature Film dalam ajang Guanjuato International Film Festival tahun 2022, dan kategori Tiger Award dalam ajang Rotterdam International Film Festival tahun 2022. 9. The Confidence Man J.P Episode of The Hero dengan rating 6,6 Setelah dua season dari The Confidence Man J.P Sukses Mencuri Perhatian, yakni The Confidence Man J.P The Movie tahun 2018, dan The Confidence Man J.P Princess tahun 2020, dua tahun berselang kini hadir kembali, The Confidence Man J.P Episode of The Hero yang berlatar di Eropa. The Confidence Man J.P berawal dari serial televisi yang sangat menghibur di tahun 2018 yang lalu. The Confidence Man J.P merupakan kisah tentang tiga orang penipu, yakni Dako, Boku Chan, dan Richard, di mana mereka mencoba mencuri uang dalam jumlah besar. Terkenal dengan lokasi film yang eksotis, The Confidence Man J.P Episode of The Hero akan menampilkan pertarungan besar-besaran antara seniman skem yang memperebutkan patung Yunani kuno, Dancing Venus yang sangat mahal, yang kini dimiliki oleh pensiunan gangster Spanyol kaya raya. Sebuah sajian komedi yang ringan dan santai dengan trik-trik dan rencana licik pencurian menjadi sajian yang pas yang diberikan oleh penulis Ryota Kosawa dan sang sutradara Ryota Naka. Film ini diperankan oleh Nagasawa Masami, Kohinata Fumio, Higashide Masihiro, Ikuta Erika, Shirota Yu, Kotesinya Seki Mizunagisa, serta Oda Lisa. Terima kasih. 8. The Last Ten Years Dengan rating 6,8 The Last Ten Years atau dalam bahasa Jepang Yumei Tunen merupakan sebuah film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Ruka Kosaka yang dipublikasikan pada 2007 silam. Filmnya menceritakan tentang Matsuri Takabayashi atau yang diperankan oleh Komatsunana, gadis 20 tahun yang hidupnya tinggal 10 tahun lagi karena penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Ia pun bertekad untuk tidak jatuh cinta lagi, namun semuanya berubah semenjak bertemu dengan Kazuto Manabe yang diperankan oleh Kentaro Sakaguchi saat direuni sekolah. Sepanjang 125 menit, film ini fokus pada hari-hari yang dilalui oleh Matsuri selama 10 tahun terakhirnya. Matsuri melalui hari-hari terakhirnya bersama keluarga, teman, dan juga orang yang ia sukai. Hari-hari Matsuri juga tak lepas dari perjuangan melawan penyakit langkanya. Film ini memang cukup menguras air mata, diceritakan dengan cukup padat tapi tidak terlalu berat. Disebutkan kalau film ini didedikasikan untuk Ruka Kosaka sebagai penulis novelnya yang telah meninggal pada tahun 2017. Dikabarkan kalau Ruka Kosaka meninggal dunia 3 bulan sebelum novelnya dipublikasikan. Ruka meninggal karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kondisinya kian memburuk ketika Ruka akan menyelesaikan novelnya. 7. The Fistel dengan rating 7,0 Sakana Noko atau The Fistel adalah film berbahasa Jepang yang dibintangi oleh Non sebagai Mibou. Dalam film ini, Mibou diceritakan sebagai seorang perempuan yang sangat menyukai ikan sejak kecil. Dia selalu melihat ikan setiap hari, menggambarnya setiap hari, dan memakannya setiap hari. Bahkan setelah Mibou menjadi siswa SMA, dia masih menunjukkan sikap yang sama terhadap ikan. The Fistel terinspirasi oleh autobiografi Sakana Kun no Ichi Sakana Ichikai, main Ichi Mucuna Jinsai oleh Sakana Kun. The Fistel disutradarai oleh Suichi Okita yang telah tayang perdana di Bioskop Tokyo pada 1 September 2022 lalu. Yang menarik dalam film ini adalah penyuntingan dan sinematografinya yang memanjakan mata. Tak hanya itu, ceritanya juga unik dan menarik. 6. From Siberia With Love Dengan rating 7,2 From Siberia With Love menceritakan kisah sepasang suami istri Hatau Yamamoto dan Mojimi Yamamoto yang saling mencintai satu sama lain. Namun pasangan suami istri itu harus berpisah karena Hatau menjadi salah satu tahanan di kem penahanan Siberia saat Perang Dunia Kedua. Meski Perang Dunia Kedua telah usai, tapi keadaan masih sangat mengerikan. Banyak orang-orang yang mulai putus asa kecuali Hatau yang masih bersikap positif menghadapi nasibnya. Sementara itu, istrinya Mojimi selalu setia menunggu Hatau. Meskipun Mojimi harus menunggu suaminya pulang hingga belasan tahun lamanya. Film yang disutradarai oleh Takahisa Zese ini diadaptasi dari novel karya Hen Mijun dengan judul Suyojo Karakita Iso. Film ini diperankan oleh Kintaki Ritani, Keiko Kitagawa, Torima Suzaka, Kento Nakajima, dan banyak lainnya. 5. High and Low The Worst Cross X dengan rating 7,2 Sudah sangat ditunggu-tunggu terutama oleh kalangan K-Poper karena dibintangi oleh personil idol grup Korea Yuta Nakamoto. High and Low The Worst Cross X merupakan sekuel dari High and Low The Worst yang ngerilis pada 2019 lalu yang mengisahkan SMA Oya yang penuh dengan persaingan untuk menjadi yang terkuat. Dalam film ini, Yuta memerankan tokoh antagonis bernama Suzaki Ryo. Pada debut aktingnya ini, Yuta menjadi lawan main Kazuma Kawamura yang memerankan karakter Hanaoka Kaede Shiofujio, siswa terkuat SMA Oya. Yuta sebagai Ryo Suzaki serta Ryo Kimiyama sebagai pemimpin geng Kohei Amagai dan Suzuki Higa sebagai Numasuda merupakan karakter-karakter baru di High and Low The Worst X. Film High and Low The Worst X juga dipintangi aktor-aktor dari film pertamanya yakni Kazuma Kawamura, Hakuto Yoshino, Kouhei Fukuyama, Ryuji Sato, Satoshi Uekiya, Fujuka Mio, Ken Nakajima, Goki Maeda, Ryu hingga Takahide Suzuki. Nagis Island dengan rating 7,3 Mengambil latar pada musim panas di sebuah pulau kecil di prefektur Yamaguchi. Film ini menceritakan karakter anak kecil yang masih kelas 4 SD bernama Nagi. Nagi adalah anak yang ceria namun ayahnya yang pemabu membuat hidup Nagi mulai berubah. Apalagi ia harus pindah dan tinggal bersama ibu dan neneknya di pulau kecil akibat perceraian orang tuanya. Sepanjang film, kita akan terus disuapi pertumbuhan anak kecil setelah perceraian. Mulai dari interaksinya dengan orang lain, entah itu masyarakat sekitar, teman-temannya, guru, dan keluarganya. Film ini akan memberikan kita gambaran sekaligus pelajaran, betapa perceraian sangat besar pengaruhnya pada kehidupan anak. Berjenre drama, film karya Masahiko Nagasawa ini diperankan dengan baik oleh Chishenitsu sebagai Nagi. 3. Even if this love disappears from the world tonight dengan rating 7,3 Even if this love disappears from the world tonight diangkat dari novelkonya Sekai Karakonokoi Gakietemo yang ditulis oleh Misaki Ichijo. Even if this love disappears from the world tonight disutradarai oleh Takahiro Miki yang juga pernah menyutradarai film The Dirt Into Summer. Mengisahkan romansa remaja di mana sang pacar, mengetahui bahwa pacarnya mengalami amnesia anterogrid, penyakit yang menyebabkan dia akan melupakan semua yang terjadi pada hari sebelumnya ketika dia bangun. Film ini dipintangi oleh Sun Tsuke Michieda dan Riko Fukumoto sebagai pemeran utamanya. Keduanya akan membuat penonton ikut merasakan ketulusan cinta yang berawal dari iseng karena sering dibully. Kisahnya yang manis akan membuat siapa saja senyum-senyum sendiri ketika menontonnya. 2. Make the Devil Love dengan rating 7,4 Make the Devil Love menceritakan sosok Kazuma yang diperankan oleh Suhei Handa, sosok pria yang penuh kasih sayang namun membunuh ayahnya sendiri demi melindungi ibu dan adik perempuannya dari kekerasan dalam rumah tangga. Namun ibu dan adiknya malah marah dengan tindakan yang telah Kazuma lakukan. Akhirnya Kazuma melakukan rehabilitasi dan bekerja di tempat pembuangan sampah dengan bos yang pemarah dan seenaknya. Meski membunuh demi melindungi orang yang ia sayang dan telah melakukan rehabilitasi, orang-orang tetap memandang Kazuma sebagai seorang pembunuh. Pahitnya cercaan dan kehidupan yang sulit, sukses tersampaikan pedihnya ke penonton. Bergenre crime drama, film yang ditulis oleh Kazuhiko Mino dan disutradarai oleh Ryuichi Mino ini meraih dua nominasi penghargaan. Di antaranya, kategori Feature Film dalam ajang Skip City International The Cinema Festival 2021 dan kategori Grand Prix for the Best Film dalam ajang Tall and Black Nights Film Festival tahun 2021. 1. Alive Hoon dengan rating 7,7 Ditulis oleh Koumei dan Yu Sakudo, Alive Drift atau Alive Hoon adalah film Jepang karya sutradara Tensi Moyama. Film ini mengisahkan sebuah tim balap mobil drift yang terancam bubar dan merekrut Koichi Oba atau yang diperankan oleh Suhei Nomura. Koichi Oba, seorang pemain game pemalu dan penyendiri tapi luar biasa berbakat dalam e-sport game balapan. Koichi Oba dapat menunjukkan kemampuan berkendaranya secara nyata. Hanya saja, ia harus berhadapan dengan para pembalap profesional yang menantangnya dalam lomba-lomba bertaruhkan hidup dan mati. Sepanjang film, yakni 2 jam, kita akan fokus pada kisah Koichi yang mencoba melampaui batas kemampuannya dengan penuh semangat, keberanian, serta kerja sama tim. Selain acting yang bagus dari Suhei Nomura, aksi drift dalam film ini cukup menyita perhatian para pecinta film. Cinematografi dan penyuntingannya juga diacungi jempol, cukup memanjakan mata tanpa membuat bingung penontonnya. Oke, itulah tadi 12 film Jepang terbaik tahun 2022 berdasarkan peratingan IMDb versi UBR Entertainment. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye! Terima kasih banyak dan bye-bye! Terima kasih telah menonton!